Selamat malam, di sini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan memperkenalkan diri itu tersebut. Saya Aulia Farananda dengan MIM 212-4068. Saya Jonathan Silalangi dengan MIM 2124-06-07. Saya Muhammad Reina Labo dengan MIM 013. Dan saya melibatkan diri itu dengan MIM 2135. Oke, di bagian ini saya akan mempersatisikan tujuan apa di bagian ini. Tujuan dari jaringan komputer dalam Rumah Sakit Usuhi adalah untuk menyediakan infrastruktur yang handal, aman, dan efisien untuk mendukung komunikasi data yang cepat dan efektif antara berbagai departemen dan uni di rumah sakit. Jaringan ini dilancang untuk memastikan pengiriman data yang cepat dan akurat antara dokter, perawat, dan personal medis lainnya. Serta untuk mendukung sistem manajemen informasi kesehatan, atau S, dan sistem komunikasi telepon. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jonathan Terima kasih. Terima kasih. Baik, disini saya akan menjelaskan langkah-langkah dari pembuatan jaringan kami. Yang pertama, disini kami melakukan observasi ke Rumah Sakit Usuhi, dan kami melakukan analisis dan mengidentifikasikan kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh Rumah Sakit Usuhi tersebut. Setelah kami mengetahui apa yang dibutuhkan, lanjut kami melakukan perancangan jaringan atau membuat blueprint, yaitu perancang topologi jaringan yang tepat dan mempertimbangkan kebutuhan pengguna, fisik, dan kemampuan untuk mengatasi beban lalu lintas yang tinggi. Selanjutnya disini, setelah melakukan perancangan jaringan, membuat blueprint, lanjut kami melakukan implementasi ke Fiskopaket Tracer aplikasi ini. Disini kami melakukan konfigurasi, menghubungkan perangkat keras, atau dan memasukkan jaringan-jaringan device-device yang diperlukan. Contohnya disini kami memasukkan switch, router, baru perangkat-perangkat komputernya, dan juga disini kami menambahkan printer. Selanjutnya, setelah kami melakukan ini implementasi, terus kami disini melakukan pengujian, apakah jaringan itu berfungsi dengan baik atau tidak. Jika fungsi dengan baik, maka akan dilakukan langkah selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis IP. Jenis IP yang digunakan dalam jaringan ini adalah DHCP, protokol konfigurasi host dinamis, atau DHCP, adalah protokol menerapkan jaringan yang digunakan pada jaringan IP, atau IP, di mana server DHCP secara dinamis, berikan jaringan IP, dan parameter konfigurasi jaringan lainnya. Terus setiap perangkat di jaringan, sehingga dapat berkomunikasi dengan jaringan IP lainnya. terima kasih. 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 Jadi disini, antara router klinik area dengan IT department, terhubung, sehingga ketika kita send suatu file, dari IT department ke klinikal area, maka akan diterima secara lancar. Gitu juga di bagian resepsi, interest resepsi, kami menaruh tiga PC untuk menerima resepsi pasien-pasien yang datang di depan fitur masuk. Jadi hal-hal yang mendukung resepsi pertama ini ada di bagian belakang yaitu resepsi general one dan juga resepsi private work. Jadi ini bakalan berjadi di bagian belakang resepsi ini untuk memproses berkas dari berobat dari suatu pasien. Jadi untuk penjelasan masing-masing jaringan masakit usul cukup sekian. Sekian dari hasil projek kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih.